Rintis usaha baru, Raffi Ahmad berjanji akan bantu usaha Nunung. Setelah kemarin Nunung bercerita mengenai sakit yang dideritanya, kini Nunung membawa kabar terbaru di mana sedang membuka usaha makanan. Dikutip dari kumparan komedian dan presenter Vega, Darwanti menjelaskan mengenai Nunung yang tengah merintis bisnis makanan. Vega menyebut Nunung mencoba peruntungan di dunia usaha makanan catering. Vega mengatakan Nunung menjalankan bisnis tersebut dari solo dan dijual secara online. Menyadari kesulitan Nunung, Vega menyebut Raffi telah menawarkan bantuan. Suami Nagita Slavina itu bersedia membantu Nunung membuka restoran sendiri, sehingga tak perlu repot untuk berjualan online. Raffi berharap agar Nunung bisa segera mendapat ruko terbaik untuk memulai usahanya di kota Solo. Di acara yang dipandunya, Raffi Ahmad mengatakan untuk Nunung mencari ruko untuk tempat usahanya tersebut, selebihnya akan diurus olehnya. Namun Nunung mengatakan bahwa untuk usahanya sendiri berada di Solo. Raffi dengan tegas mengatakan bahwa gak apa-apa cari saja rukonya, nanti akan disewakan oleh Raffi sendiri. Raffi Ahmad mengatakan dengan cara ini pula, ia bisa mengekspresikan rasa sah yang ke Nunung. Terlebih personil Sri Mula tersebut sedang pemulihan usai sakit kanker payudara. Sebagai sesama pekerja di dunia hiburan, Raffi juga berharap agar pelawak yang sempat tergabung dalam grup Sri Mula itu tetap semangat. Nunung juga mengakui usaha catering yang sedang dijalaninya ini, Alhamdulillah berjalan lancar dan bahkan sampai membuatnya kewalahan menghadapi pesanan. Nunung sendiri menjual berbagai makanan rumahan. Untuk saat ini, Nunung menjual makanannya secara online. Nunung mengungkapkan jika usahanya ini baru berjalan beberapa bulan. Namun dia bersyukur jika dagangannya banyak pembeli. Nunung dulu populer sebagai komedian perempuan di grup Sri Mula. Namakian melambung tinggi seiring berjalannya waktu. Setelah Sri Mula berkarir masing-masing, Nunung bergabung dengan OVJ, di mana termasuk juga Sule Andre Parto dan Aziz Gagap. OVJ berhasil mendapatkan banyak perhatian hingga bertahan 7 tahun lamanya. Namun acara tersebut terhenti karena kesibukan dari masing-masing pemainnya. Setelahnya, Nunung tetap berkarya di TV. Namun sayang, Nunung terkena kanker payudara. Nunung menjalani kemuh hingga membuat rambutnya kian rontok dan menjadi botak. Setelah operasi dan kemuh, Nunung sampai saat ini masih menjalani proses penyembuhannya dari kanker tersebut. Nunung berharap dengan usahanya ini dapat juga membuat dirinya tidak stres dengan sakit yang sedang berusaha disembuhkan tersebut. Cepat sembuh, Mami Nunung. Kami menanti karya-karyamu di dunia hiburan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.